Pemirsa, kebanyakan energi terbarukan. Organisasi lingkungan internasional Greenpeace menggelar Summer Festival. Uniknya dalam festival ini, seluruh listrik yang digunakan berasal dari tenaga surya. Berada tepat di garis Katulistiwa, Indonesia menjadi negara tropis yang kaya akan sinar matahari. Sinar matahari menjadi salah satu energi yang terbarukan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di pesisir pantai desa Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Sejumlah panel surya terpasang dan terhubung ke kabel-kabel untuk menghasilkan tenaga listrik. Hasilnya, seluruh kebutuhan listrik selama Summer Festival berlangsung terpenuhi dari panel surya. Bahkan penyelenggara menyediakan charger boot untuk mengisi daya telpon genggam maupun perangkat elektronik lainnya. Potensi utama energi terbarukan di Indonesia yang terbesarnya adalah tenaga surya. Kenapa? Karena kita di garis ekuator dan hampir seluruh pulau itu terbesarnya, porsinya adalah energi terbarukan. Hal-hal seperti ini akan sangat membantu ya, apalagi sekarang ini perlu kita lebih menghemang energi dan hal-hal seperti itu untuk memberikan sesuatu yang lebih baik buat dunia kita. Organisasi lingkungan internasional Greenpeace sengaja mengkampanyekan energi terbarukan melalui Summer Festival agar warga memiliki alternatif pilihan dalam pengenuhan kebutuhan listrik. Dalam festival ini selain workshop dan diskusi tentang energi terbarukan, juga diadakan video mapping serta konser musik. Sinar matahari sebagai energi terbarukan untuk kebutuhan listrik bisa diandalkan di negara tropis dan sangat ramah lingkungan. Dari Buleleng Bali, Pandewis Maya, Anews.